Intro Salam bagimu sahabat Renungan Harian yang diberkati oleh Tuhan Kita jumpa kembali dalam Renungan Harian di hari Jumat tanggal 17 September 2021 Sejenak kita bersama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan Marilah kita berdoa Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah Bapak kami dalam surga Yang oleh kemurahan-Mu kami boleh menikmati hari karuniamu Sejenak bersama kami akan membaca dan mendengarkan serta merenungkan firman-Mu Mohon hikmat pengertian Allah Mohon roh kudus berkuasa di dalam hati dan pikiran kami Agar firman-Mu yang akan kami baca, kami dengarkan, kami renungkan bersama Boleh sungguh-sungguh menjadi pedoman dalam perjalanan hidup kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Bacaan kita dari Kitab Masmur Pasal 1 Ayat 1 sampai Ayat 6 Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang Fasik Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemoh Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air Yang menghasilkan buahnya pada musimnya Dan yang tidak layu daunnya Apa saja yang diperbuatnya berhasil Bukan demikian orang Fasik Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin Sebab itu orang Fasik tidak akan tahan dalam penghakiman Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar Tetapi jalan orang Fasik menuju kebinasaan Amin Tema renungan kita ialah Kebahagiaan Orang Benar Kamau Paran Nah Tomalambu Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan Kebahagiaan adalah salah satu realitas yang sangat dibutuhkan Dan didambakan oleh manusia Karena itu setiap orang memperjuangkannya secara maksimal Baik secara jasmani maupun rohani Saudara-saudaraku Masmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat 6 Menjelaskan dua golongan manusia dengan prinsip Sikap dan sifat hidup masing-masing Pertama orang Saleh yang berciri kebenaran, kasih, ketaatan kepada Taurat Tuhan Ayat 1 sampai ayat 3 Kedua Orang Fasik yang mewakili jalan dan nasihat dunia Yang tidak tinggal dalam Taurat Tuhan Dan karena demikian Tidak ada bagian dalam perkumpulan orang benar Ayat 4 sampai ayat 5 Orang Fasik itu tidak dikenal dalam kerajaan Allah Kalau kita bandingkan 1 Korintus pasal 6 ayat 9 sampai ayat 10 Sehingga akan binasa Hidup benar mendatangkan kebahagiaan dan keberhasilan Bandingkan dalam Amsal pasal 4 ayat 18 Jalan orang benar itu seperti cahaya fajar Saat itu, pemasmur menghadapi keaneka ragam sikap, sifat, dan prinsip hidup manusia Yang semuanya saling mempengaruhi Dalam keadaan seperti itu bukan tidak mungkin Seseorang dapat berubah pendirian dan ketetapan hatinya Hal ini melukiskan tentang orang berdosa Yang tidak mau bertobat Dengan tiga gambaran yang mengerikan Pertama, mereka seperti sekam yang ditiup angin dihempaskan Kedua, mereka akan dihukum Allah pada hari penghakiman Ketiga, mereka akan binasa dalam kekekalan Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Lalu bagaimana dengan kehidupan kita Marilah kita saling mengingatkan sebagai orang benar Agar tidak tercerumus dan berubah menjadi orang fasik Yang akan menerima penghukuman Allah Oleh karena itu, saudara-saudara Tetaplah hidup dalam kesetiaan berjalan bersama Tuhan Dalam kebahagiaan yang kekal Amin Marilah kita berdoa Ya Tuhan Allah Bapak kami dalam surga Kami bersyukur kepadamu Sejenak kami boleh bersama-sama Dalam renungan harian Membaca, mendengarkan, dan merenungkan firmanmu Kiranya kami senantiasa hidup dalam kebenaran Kasih, dan ketaatan kepada Tuhan Kiranya kami terus berjalan dalam kesetiaan Bersama Tuhan dalam kebahagiaan yang kekal Kami mohon Tuhan tetap berkati kami semua Dalam berbagai aktivitas kami hari ini Sahabat renungan harian di mana saja mereka berada Kiranya senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah Ditopang oleh Allah Dalam segala peran Bahkan dalam usaha, pekerjaan yang diteguni Kami berdoa Kiranya dikuatkanlah Dan dipulihkanlah Mereka yang sedang sakit Mereka yang sedang isolasi Baik itu di rumah sakit Ataupun di rumah Atau di tempat-tempat isolasi yang sedang disediakan Karena terpapar virus corona Kami percaya Oleh kuasa kasih Tuhan Mereka akan tetap kuat Bahkan mereka Akan senantiasa mampu menyaksikan Kebaikan dan kemurahan Tuhan Yang berduka cita Ditopang, dikuatkan, dan dihiburkan oleh Allah Yang menikmati pertambahan usia Bahkan juga Keberhasilan, kesuksesan yang boleh diraih dalam kehidupan ini Baik itu lewat pekerjaan, lewat usaha Melalui pendidikan Ataupun suka cita Hari ulang tahun Semuanya Diberkati oleh Tuhan Dan disempurnakanlah suka cita mereka Juga ya Tuhan yang bergumul karena berbagai hal Kami terus mengimani Kami terus mengimani bahwa Tuhanlah sumber kasih kekuatan dan berkat Kami topang dalam doa Kami topang dalam doa Untuk orang tua kami dalam menikmati masa tua Kiranya senantiasa menjalani masa tua dalam pengharapan kepada Tuhan Dan kami percaya oleh tuntunan kasih Tuhan Mereka akan terus berbahagia Bersuka cita di dalam Tuhan Ya Tuhan Kami mohon kasih dan kemurahan-Mu Bagi anak-anak kami Dalam pertumbuhan mereka Dalam pendidikan Dalam masa muda mereka Bahkan juga mereka yang sedang berjuang Mencari pekerjaan Perjuangan mereka Tuhan berkati Sehingga Apa yang menjadi kerinduan dan harapan mereka Semuanya diletakkan kepada Tuhan Dibawa kepada Tuhan Sumber kasih dan berkat Akan memberikan yang terbaik untuk kehidupan mereka Kami juga mohon Tuhan senantiasa memberkati kerijamu Dalam menyatakan pelayanan bagi umat Tuhan Kiranya Semuanya tetap dilakukan dengan baik Bahkan kehidupan bersama di tengah bangsa ini Mohon Tuhan terus menolong memberkati Para pemimpin-pemimpin bangsa kami Dalam perjuangan Memulihkan kondisi bangsa kami Dari virus corona Kami percaya dalam kuasa Kami sepanjang hari ini Bahkan di sepanjang kehidupan kami Ampuni dosa kami Sempurnakan doa kami Kami berdoa Dalam nama Tuhan Yesus Itulah Tuhan dan jurus selamat kami Amin Sahabat rendungan harian yang diberkati oleh Tuhan Selamat beraktifitas Tetap semangat Tetap jaga kesehatan Salam sehat Tuhan Yesus berkati Selamat menikmati Selamat menikmati